Intro Kemudian sekarang Kita lanjutkan kepada apa yang boleh Nanti boleh dilakukan yang dia tidak Membatalkan Tetapi dia tidak Dianjurkan Artinya mubah, boleh Tapi tidak sampai Membatalkan Nanti ada yang disunahkan Ada yang dibolehkan Atau mubah Ada yang dilarang Atau haram melakukan Yang kalau dilakukan membatalkan Dia tidak Yang boleh ini dia tidak dianjurkan Tapi Kalaupun terjadi Dia tidak membatalkan Ada beberapa hal yang dibolehkan Yang pertama adalah Ketika siang hari itu sangat panas Kemudian Sangat haus Rasu-rasu Rasu kalapih puasa Atau bagi orang yang Tukang angkek lah Dia buat Sudah mangkek barang Mindahan barang Nurunan barang Bantuknya Dia latih Hari yang Orang menjual cindua Lalu-lalu Menjual limau Lewat Rasuqa lapih Puasa Maka boleh Apa yang dilakukan Menyiramkan air Ketubuh Boleh Sebagaimana Disebutkan dalam Hari Surah Ahmad Imam Malik Dan Imam Abu Daud Dengan sanat sahih Daud Daud Bawakar bin Abdul Rahman Bahasanya para sahabat Melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Menuangkan air Ke atas kepala Beliau Dia ambil air Batuang Hari yang Angkit itu Segar Rasulullah Ketika beliau Sedang berpuasa Lantaran Haus Atau Panas Artinya apa Untuk menghilangkan Weh-weh tadi Karena Hausnya Atau Panasnya Itu boleh Tapi Tidak disuruh Karena ini Terjadinya Hanya Insidentil Saja Kapan Diperlukan Saja Artinya Kalau darurat Rasanya Susah Rasanya Maka Boleh Siraman Aya Ke Kepalu Agar Segar Kembali Kemudian Yang kedua Memakai Celak Atau Memakai Obat Tetes Mata Memasukkan Sesuatu Kemata Kecalak Pakai Obat Tetes Mata Sakit Mata Maka Maka Ini Tidak Membatalkan Puasa Karena Dia Tidak Masuk Kedalam Rongganya Hidung Mulut Dan Tenggorokan Tidak Sampai Kepada Membatalkan Puasa Disebukkan Bahwasanya Anas bin Malik Radallahu Radallahu Anhu Bahwa Dia Pernah Memakai Celak Ketika Sedang Berpuasa Bapak Lih Bercelak Tidak Sahabat Pakai Celak Tapi Celak Sahabat Itu Namanya Ismit Kalau Bapak Ingin Cari Celak Namanya Ismit Ismit Berbentuk Bukan Pena Pensil Tapi Serbuk Itu Bagi Orang Arab Bukan Bentuk Manggaya Nabi Dan Para Sahabat Pakai Celak Itu Obat Ubek Mato Bagi Mato Yang Katara Kabua Kabua Silahkan Pakai Celak Yang Serbuk Namanya Ismit Cuma Jantabana Tacangang Lurang Tapi Itu Obat Sejenis Obat Kemudian Yang Ketiga Yang Boleh Dilakukan Itu Adalah Boleh Bukan Dianjurkan Boleh Iaitu Berciuman Suami Isteri Seorang Yang Mampu Mengendalikan Nafsunya Bagi Yang Mampu Mengendalikan Nafsu Sahwatnya Dia Boleh Berciuman Ketika Sedang Berpuasa Dia Boleh Mencium Isterinya Bagi Yang Mampu Tapi Bagi Yang Punya Tensi Tinggi Aja Mampiampiang Nah Jangan Tapi Kalaupun Terjadi Segana Disebutkan Bahasanya Umar Bin Khattab Radiyallahu Anhu Dia Menceritakan Pada Suatu Hari Nafsuku Bergejolak Lantas Aku Mencium Isteriku Padahal Ketika Itu Saya Sedang Berpuasa Lantas Aku Menemui Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Bertanya Kepada Beliau Dan Aku Merasa Waktu Itu Lah Melakukan Sebuah Perkara Besar Kuklah Kesalahan Gadang Dan Tabu Mendengar Hal Itu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Bagaimana Menurutmu Wahai Umar Jika Jika Kamu Berkumur Kumur Dengan Air Dan Kamu Sedang Berpuasa Kalau Berkumur Kumur Sedang Puasa Buliah Atau Tidak Boleh Batal Atau Tidak Tidak Maka Umar Menjawab Ya Kalau Sekedar Berkumur Kumur Tidak Apa-apa Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Menjawab Lantas Kenapa Kamu Menanyakannya Memang Ajit Tanyuan Kalau Hanya Sekedar Mencium Istri Boleh Tapi Jangan Lanjutkan Hanya Sekedar Itu Artinya Itu Sesuatu Yang Boleh Hanya Saja Menurut Mazhab Hanafi Dan Syafi'i Hukum Mencium Istri Itu Makruh Ancak Ancak Dindahan Makruh Makruh Ini Perkara Yang Lebih Baik Ditinggalkan Ancak Ditinggal Daripada Dikerjakan Tetapi Jika Orangnya Sudah Lanjut Usia Nanti Umar 70 Nanti Umar 65 Itu Tidaklah Makruh Berarti Nam Mudu Mudu Nam Makruh Yang Berpotensi Bisa Membatalkan Puasa Kalau Kalau 70 60 Aras Tidak Terjadi Seperti Itu Tidak Dimakruhkan Tapi Walaupun Begitu Dia tetap Sesuatu Yang Kalau mungkin Dihindari Tetap Dihindari Kudan Kudan Yang Keempat Yang Dibolehkan Itu Sunti Orang Sakit Lalu Disunti Apakah Suntikan Itu Membatalkan Puasanya Kata Ulama Tidak Tidak Membatalkan Puasa Karena Alasannya Apa Yang Membatalkan Puasa Itu Sesuatu Yang Masuk Melalui Mulut Hidung Atau Lewati Tenggorokan Itu Yang Membatalkan Tapi Di Era Kampung Kampung Ketika Itu Satu Daerah Tidak Sebutkan Daerahnya Ambo Mencukir Telingo Lalu Langsung Di Protes Ha Batal Puasa Ustaz Lepas Ustaz Mencukir Telingo Kan Tak Uliah Asyad Ustaz Membatalkan Cukir Telingo Batal Puasa Tidak Mencukir Telingo Itu Tidak Membatalkan Karena Yang Membatalkan Catatannya Itu Saja Lewat Mulut Tenggorokan Lewat Hidung Dengan Sengaja Itu Yang Membatalkan Kemudian Yang Boleh Dilakukan Yang Kelima Bekam Bekam Berbekam Bekam Boleh Dilakukan Ketika Sedang Berpuasa Tetapi Jika Dilakukan Itu Membuat Tubuhnya Lemah Maka Ini Bagi Yang Membekam Biasanya Sudah Tahu Kau Kalau Dbekam Apa Kau Celik Tensinya Diku Tensinya Kayaknya Lamah Sudah Maka Itu Dimakeruhkan Bekam Tapi Kalau Fisiknya Kuat Tidak Akan Membuat Lemah Maka Seorang Itu Boleh Berbekam Ketika Sedang Berpuasa Sebagaimana Hadis Yang Berikan oleh Imam Bukhari Sabit Al-Bunani Pernah Bertanya Kepada Anas Bin Malik Radallah Apakah Apakah Kalian Memandang Makruh Berbekam Bagi Orang Yang Sedang Berpuasa Di Zaman Rasulullah Apakah Makruh Berbekam Di Zaman Rasulullah Anas Menjawab Tidak Kecuali Jika Menyebabkan Badan Lemah Terus Tidak Dianjurkan Untuk Berbekam Dan Hukumnya Sama Dengan Seperti Al-Fasdu Hukumnya Sama Kalau Lain Tak Lama Badan Boleh Kalau Lama Rasulnya Fasdu Tetap Tidak Dianjurkan Untuk Dilarang Kemudian Yang Keenam Yang Boleh Dilakukan Ketika Berpuasa Berkumur Kumur Dan Memasukkan Air Ke Hidung Sedang Beruduk Boleh Boleh Tetapi Jika Dilakukan Berlebihan Maka Hukumnya Makruh Nak Segar Ini Hukumnya Makruh Karena Disebukan Dalam Hadis Yang Rukan Oleh Imam An-Nasai Fa'idis Tanshaq Fa'abligh Illah Antakuna Sa'iman Jika Engkau Menghirup Air Kehidung Kehidung Hiduplah Dengan Kuat Kata Nabi Kecuali Jika Kamu Sedang Berpuasa Kalau Sedang Puasa Jangan Kuik-kuik Nairiknya Lalunya Kedalam Hati-hati Ini Babnya Adalah Kehati-hatian Dalam Hadis An-Nasai Tarmidhi Abu Daud Dan mengatakan Hadis ini Hassan Sahih Kemudian Yang dibolehkan itu Salah satunya adalah Mencoba Makanan Tes Kata Ibn Abbas Boleh Tapi Tidak Ditelan Buang Lihat Kalau Tak Rasanya Kukum Hanya Sekedar Untuk Mengecap Tapi Tidak Menelan Tidak Menelan Itu boleh Sekedar Marasoi Garam Kudian Apa yang Boleh lagi Mencium Wangi-wangian Untuk Buat Mbali parfum Siang hari Aku kurang Lama pun Macam Termasuk Boleh Ibn Taymiyah Berkata Mencium Wangi-wangian Tidak Dilarang Bagi orang Yang Berpuasa Tidak Dilarang Selanjutnya Yang Dibolehkan Dalam Keadaan Junuk Ketika Dalam Keadaan Junuk Ketika Sampai Terbitnya Fajar Azan Subwah Itu Dalam Keadaan Junuk Lu Tidak Sempat Mandi Bekajaan Makan Dek Makan Sahur Awak Kajar Makan Makan Kajan Lu Tidak Mandi Jadi Ketika Awak Junuk Tasinta Sahur Kajan Sahur Dulu Kalau Kalau Ada Waktu Luang Mandi Tapi Kalau Sudah Mepet Kepada Azan Subuh Makan Dulu Karena Dibolehkan Dalam Keadaan Junuk Ketika Fajar Sudah Terbit Boleh Kemudian Disebukkan Dalam Hadis Bukhari Muslim Dari Anshah Radiyallahu Anha Sesungguhnya Bilal Mengumandangkan Azan Pada Waktu Malam Jika Kalian Mendengarnya Maka Teruslah Kalian Makan Minum Hingga Terdengar Azan Yang Dikumandangkan Oleh Ibnu Umi Maktum Ada Hal Yang Boleh Kita Makan Minum Makan Minum Di Azan Pertama Ini Dalil Azan Pertama Azan Kedua Azan Pertamanya Sibilal Azan Keduanya Ibnu Umi Maktum Dalam Hari Surat Bukhari Muslim Jadi Bukan Menghidup NKZ Mengaji Untuk Menjago Orang Sahur Makan Sahur Abah Menjago Orang Makan Sahur Duit Kaset Ngaji Tak Begitu Karena Di Sebagian Kampung 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 Duit Kaset Ngajinya Kadang Jam Tiga Lagi Duit Ditambah Sorak Sorak Dendang Dendang Kadang Itu Bukan Satu Yang Disunah Bukan Sorak Sorak Noko Noko Katang Listrik Yang Disunah Kan Azan Azan Pertama Kalau Azan InsyaAllah Tajago Jorangnya Nggak Perlalu Batuk Batang Listrik Nggak Perlalu Duit Kaset Ngaji Nggak Perlalu Bersorak Sahur Sahur Azan Sajalah Dan Itu Dapet Pahalo Kalau Mengerjakannya Azan Pertama Bara Waktunya Sepakati Sajam Kazan Subuh Atau Satu Setengah Jam Kalau Orang Kamu Masak Lu Penting Azan Pertama Kalau Di Mekah Madinah Kebiasaannya Mereka Buat Satu Jam Sebelum Azan Subuh Yang Sebenarnya Kemudian Dalam Keadaan Junub Tadi Dalam Keadaan Junub Itu Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mandinya Ketika Fajar Tadi Dan Mandi Bila Bersama Siapa Aisyah Radallahu Anha Istri Beliau Ini Dalam Hadis Bukhari Disebutkan Bahasanya Nabi Mandi Itu Bersama Istri Ini Sunnah Juga Mandi Bersama Istri Kalau Pengantian Baru Lailah Tapi Nabi Waktu Menikah Dengan Aisyah Umur 5 Ampe Nabi Menikah Dengan Aisyah Umur 54 Tahun Ketika Hadis Kira Kira Umur Umur Ketika Puasa Dua Dijikan Sekitar Umur 60 60 Tahun Berarti Bila Mandi Bersama Istri Umur Berapa 60 Apa Dalilnya Dalam Hadis Bukhari Disebutkan Aisyah Radallahu Anha Menyebutkan Bahasanya Beliau Mandi Bersama Rasulullah Dan Aku Berkata Sisakan Airnya Untukku Sisakan Airnya Untukku Berarti Bila Mandi Bersama Istri Walaupun Umur 60 Bapak Kira Kira Itu Sunnah Pahalo Mandinya Aja Malu Malu Itu Nabi Boleh Dikerjakan Kalau Mengamalkan Sunnah Tambah Pahalo Kudan Wanita Yang Haid Atau Nifas Tengah Malam Dia Sudah Suci Maka Dia Juga Boleh Menangguhkan Mandinya Sampai Waktu Subuh Dan Dia Sudah Boleh Berpuasa Pada Hari Itu Cuman Mandinya Yang Terundur Boleh Shukran Ya Rabbi Shukran Shukran Hadeyta Kalbi Shukran